Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seluruh warga masyarakat di Kota Semarang Hari ini saya akan memasak nasi goreng khas Mbak Ita Yang memenuhi isi piringku dimana nasi goreng ini sangat bermanfaat Karena semuanya nanti penuh gisi Saya akan memasak nasi goreng ini simpel sekali Ada mungkin bumbu-bumbunya sudah biasa Ada cabai merah, cabai rawit Tapi kalau untuk anak-anak agar tidak merasa pedas Ini juga bisa diganti dengan paprika Atau tidak pakai cabai sama sekali Kemudian ada bawang merah, bawang putih Kemudian kemiri Dan juga ada merica sedikit Ada gula, ada garam Kemudian juga kaldu jamur Karena saya tidak pernah memakai MSG Jadi untuk kesehatan juga Sehingga nanti pakainya kaldu Baik Bapak Ibu Saya akan mulai masak Ini juga pakainya minyak kelapa Jadi kalau minyak kelapa ini Tidak berbeda dengan minyak kelapa sawit Bumbu-bumbunya kita sudah ulek Kemudian sudah berbentuk seperti ini Kita tinggal masukkan ke wajan Apabila sudah kelihatan panas Baru kita masukkan Nah kita tinggal masukkan bumbunya Setelah bumbu layu Baru kita masukkan daging ayam tadi Daging ayam ini juga boleh diganti Dengan daging ikan lele Ikan nila Atau bentuk protein-protein yang lainnya Jadi isi piringku ini Idealnya Ibu-ibu semuanya Ada isinya adalah karbohidrat Ini adalah dari nasi Kemudian nasi tadi ada ayam Protein Kemudian nanti ada telur Tapi telur tidak saya campurkan Telur ini direbus saja sudah cukup Kemudian ada juga tambah sayur sama buah Sudah kelihatan mateng Baru nanti kita campurkan nasinya Sebelum campurkan kita masukkan Sayur hijau atau sawi Biar kelihatan hijau dan kelihatan cantik Kita masukkan nasinya Dan kita beri kecap manis Aduk sampai rata Dan kalau untuk kecapnya ini opsional Jadi kalau mau yang seneng kecap banyak boleh Tidak pakai kecap juga boleh Cukup gitu ya manisnya gitu Jadi udah secukupnya Saya tangannya udah bersih ya Ibu-ibu semuanya Misalnya tidak enak kalau pakai sendok Kalau pakai sarung tangan gitu Karena memang Konon katanya gitu Kalau pakai tangan sendiri ini Bisa lebih enak Setelah matang Kita masukkan ke sini Yang penting sifatnya adalah Bagaimana memenuhi gisi Untuk makanan yang sehat Ibu-ibu semuanya Jere yang saya cintai dan saya banggakan Inilah hasil masakan nasi goreng khas Mbak Ita Yang intinya atau temanya ini adalah Isi piringku Jadi ada tadi sampaikan Ada di dalamnya nasi yang berupa karbohidrat Kemudian protein Tadi ada daging ayam Kemudian ada telurnya juga Kemudian ada sayur Ini ada tomat dan selada Kemudian juga ada buah Sehingga ini sudah memenuhi Syarat untuk menjadi makanan Yang sehat Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!